Kisah pemuda yang merawat ibunya selama puluhan tahun tanpa listrik dan air saat ini tengah hangat menjadi perbincangan. Pemuda bernama Tiko itu merawat ibunya bernama Annie di sebuah rumah mewah yang terbanggalai. Annie diketahui mengalami gangguan jiwa setelah depresi, ditinggal suami pada tahun 2010 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Satpam Kompleks, Tiko merawat ibunya Annie di sebuah rumah besar dan mewah di Jakarta Timur yang sudah terbanggalai selama 30 tahun. Sehingga saluran listrik dan air ke rumah mewah itu sudah terputus. Dengan kondisi listrik dan air yang sudah diputus, Tiko sampai meminta air kepada tetangga sekitar rumah untuk kesehariannya. Ibu Annie mengalami depresi sejak ditinggal pergi suaminya dan tinggal sendiri di rumah mewah itu. Tiko menceritakan jika ibunya semakin depresi setelah ditinggal ayah Tiko pergi pulang kampung. Annie menjadi kerap marah dan suka berbicara sendiri. Selain mengurungkan diri, ibu Tiko juga menganggap orang lain sebagai musuh. Sehingga tidak pernah melakukan interaksi dengan orang lain. Saat ini Tiko terpaksa putus sekolah dan bekerja serabutan untuk mengurus ibunya yang depresi. Selama ini Tiko sempat bekerja perdagang telur bulung dan lainnya untuk merawat sang ibu. Meskipun begitu, Tiko tak berniat menjual rumahnya karena ini merupakan peninggalan orang tua. Setelah kisah ini viral, Annie pun dievakuasi oleh dinas sosial. Terima kasih telah menonton!